Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita kesehatan dan hidayah untuk terus belajar dan memperbaiki diri Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kisah menarik tentang Abu Nawas yang kali ini berhadapan dengan masalah rumah tangga yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari yaitu istri yang pencembur Bagaimana cara Abu Nawas yang jadi mengatasi masalah ini? Yuk kita simak kisahnya bersama-sama Rasa cemburu adalah hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga Namun ketika cemburu tidak dikendalikan dengan baik hal itu bisa menimbulkan ketegangan antara suami dan istri Dalam kisah kali ini Abu Nawas menghadapi istrinya yang pencemburu Namun seperti biasa Abu Nawas selalu punya cara unik untuk mengatasi masalahnya Melalui kisah ini kita akan belajar tentang pentingnya memahami pasangan dan bagaimana menjaga karharmonisi rumah tangga bahkan ketika rasa cemburu muncul Pada suatu hari Abu Nawas pulang ke rumah setelah seharian pergi berkeliling di pasar Setibanya di rumah ia disambut oleh istrinya yang tampak cemburu dan kesal Dengan wajah penuh tanda tanya Abu Nawas bertanya Wahai istriku apa yang membuatmu tampak begitu marah Pada hari ini Sang istri dengan nada yang keras menjawab Aku mendengar dari para tetangga bahwa engkau berbicara dengan wanita wanita di pasar Apa maksudmu melakukan itu Abu Nawas Apakah aku tidak cukup bagimu Abu Nawas tersenyum dan mencoba menenangkan istrinya Namun semakin dia berbicara semakin cemburu dan curiga istrinya Ia merasa bahwa Abu Nawas mungkin sedang menyemunjikan sesuatu Merasa bahwa suasana semakin memanas Abu Nawas pun berpikir cepat Ia tahu bahwa jika terus berdebat Situasi ini tidak akan membaik Dengan kecerdasannya Ia memutuskan untuk menghadapi rasa cemburu istrinya dengan cara yang berbeda Kau tahu bahwa istriku Kata Abu Nawas Dengan nada serius Sebenarnya aku sedang mempersiapkan hadiah istimewa Namun untuk menyelesaikannya Aku harus bertemu dengan beberapa orang di pasar Percayalah Semua yang kulakukan hari ini adalah untuk kebahagiaanmu Istrinya pun sedikit terkejut Lalu bertanya Ada apa yang kau maksud Wahai semua suamiku Abu Nawas yang masih berpikir keras Tiba-tiba menemukan ide yang brilian Ia berkata Aku sedang mencari kain terbaik di pasar Untuk menjahatkanmu pakaian yang paling indah Namun Untuk menyelesaikannya Aku harus bertemu dengan beberapa orang di pasar Percayalah Semua yang kulakukan hari ini adalah Untuk kebahagiaanmu semata Istrinya pun sedikit terkejut Lalu bertanya Ada apa yang kau maksud Wahai suamiku Abu Nawas yang masih berpikir keras Tiba-tiba menemukan ide yang brilian Ia berkata Aku sedang mencari kain terbaik di pasar Untuk menjahatkanmu pakaian yang paling indah Namun aku harus bertanya kepada para penjual Wanita di pasar Karena mereka lebih mengerti Tentang jenis kain yang dapat untuk wanita Sepertinya Apakah kau tidak ingin memiliki pakaian yang paling cantik Mendengar jawaban itu Hati istrinya yang semula dipenuhi jemburu Mulai dulu Ia tersipu malu Dan merasa bersalah Telah menuduh Abu Nawas Tanpa alasan yang jelas Maafkan aku Wahai suamiku Aku tidak tahu bahwa Engkau sedang melakukan Semua itu Untukku Abu Nawas tersenyum Merasa laga Karena berhasil Meredakan situasi Ia pun berkata Tak apa Wahai istriku Jemur itu wajar Karena itu Tanda cintamu padaku Namun ingatlah Aku adalah suamimu yang setia Segala yang kulakukan Hanya demi kebaikan kita bersama Dengan cara yang cerdik Abu Nawas berhasil menghadapi rasa cemburu istrinya Tanpa memperburuk keadaan Bahkan mengubahnya menjadi momen penuh kisah Sakasih sayang antara mereka berdua Setelah Abu Nawas berhasil meredakan kecemburuan Cemburuan istrinya dengan kisah kain hadiah yang ia ciptakan Suat-suatlah rumah kembali tenang Namun rasa cemburu Sang istri belum sepenuhnya Redah dan hilang Beberapa hari kemudian Sang istri kembali mendengar Desas-desus dari para tetangga Tentang Abu Nawas yang terlihat berbicara Dengan wanita lain di pasar Kali ini kecemburuan istrinya semakin memuncak Ketika Abu Nawas pulang ke rumah Istrinya langsung menyambut dengan wajah masam Dan berkata Aku mendengar lagi tentang pertemuanmu dengan wanita-wanita di pasar Apakah kau masih ingin membuatkan pakaian untukku Atau kau sedang memikirkan wanita lain Abu Nawas terdiam sejenak namun senyum tipis kembali menghiasi wajahnya Ia tahu bahwa kali ini ia harus membuat sesuatu yang lebih cerdik untuk membuktikan kesetiaannya Wahai istriku Sepertinya kecemburuanmu masih ada Kata Abu Nawas Baiklah jika itu yang kau rasakan Aku akan membuktikan sesuatu kepadamu Apakah kau ingin ikut bersamaku ke pasar esok hari Saya istri yang penasaran dengan maksud Abu Nawas Segera setuju untuk ikut Keesokan harinya Abu Nawas dan istrinya berjalan bersama-sama menuju pasar Di sana mereka bertemu dengan para penjual kain yang pernah ia ajak bicara Setiap kali Abu Nawas berbicara dengan mereka Ia menjelaskan dengan sopan kepada istrinya bahwa percakapan tersebut Hanyalah tentang kain terbaik yang sedang ia cari Setelah berkeliling pasar Dan melihat sendiri bahwa Abu Nawas tidak melakukan hal yang mencurigakan Kecemburuan istrinya pun mulai syurut Namun Abu Nawas tahu bahwa Ia perlu melakukan sesuatu yang lebih Untuk benar-benar menghilangkan keraguan di hati istrinya Dengan lembut Abu Nawas mengambil tangan istrinya dan berkata Wahai istriku Mari kita pulang dan aku akan tunjukkan sesuatu yang lebih berharga daripada kain Atau barang apapun yang ada di pasar Mereka pun berjalan kembali ke rumah Setibanya di rumah Abu Nawas membuka sebuah kotak yang sudah ia siapkan Di dalamnya Bukanlah kain atau hadiah fisik Melainkan sebuah surat yang ia tulis sendiri Surat itu berisi ungkapan cinta dan kesetiaan Abu Nawas kepada istrinya Ia menulis bahwa tiada wanita lain di hatinya selain sang istri Dan Bahwa segala yang ia lakukan selama ini adalah Demi kebahagiaan mereka berdua Mata istrinya berkaca-kaca saat membaca surat tersebut Ia menyadari betapa setianya Abu Nawas Dan betapa besarnya cinta suaminya kepadanya Dengan penuh penyesalan dia berkata Maafkan aku wahai suamiku Selama ini aku telah salah sangka padamu Kau selalu setia sementara aku terus dihantui oleh rasa cemburu Abu Nawas tersenyum lembut dan menjawab Tak apa wah istriku Cemburu adalah tanda cinta Namun kita harus selalu saling percaya Dengan begitu rumah tangga kita akan selalu harmonis Sejak saat itu Sang istri tak lagi mudah tersurut oleh rasa cemburu Ia belajar untuk lebih percaya kepada suaminya Dan hubungan mereka semakin erat Serta dipenuhi dengan kasih sayang Setelah membaca surat cinta dari Abu Nawas Sang istri benar-benar lulu Ia menyadari betapa dalamnya Kasih sayang suaminya Dan betapa bodohnya ia telah membiarkan rasa cemburu menguasai dirinya Abu Nawas dengan kebijaksanaannya yang khas Berhasil tidak hanya meredakan kecemburuan istrinya Tetapi juga memperkuat ikatan cinta mereka Sambil menatap Abu Nawas dengan mata penuh haru Sang istri berkata Wahai suamiku Aku berterima kasih karena kau telah bersabar menghadapiku Selama ini aku terlalu dipenuhi oleh rasa cemburu yang muta Kau selalu setia dan penuh kasih sayang Sedangkan aku sering terjebak dalam perasaan keburuk Abu Nawas tersenyum lembut Memegang tangan istrinya Dan berkata Wahai istriku Dalam rumah tangga Cemburu itu wajar Namun Kita harus selalu ingat bahwa cinta Harus diiringi oleh kepercayaan Ketika kepercayaan tumbuh Cinta akan semakin kuat dan tak tergoyakan Sejak saat itu hubungan Abu Nawas dan istrinya semakin harmonis Sang istri belajar untuk lebih mengendalikan emosinya dan mempercayai suaminya Abu Nawas pun terus membuktikan kesetiaannya dengan selalu memperlakukan istrinya dengan lembut dan penuh perhatian Waktu terus berlalu dan rumah tangga mereka menjadi contoh keharmonisan di kalangan tetangga Setiap kali ada yang bertanya bagaimana mereka bisa menjaga hubungan mereka tetap kuat Abu Nawas dengan bijak berkata Kunci dalam rumah tangga adalah saling memahami Percaya Dan bersabar Tak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan kebijaksanaan dan cinta yang tulus Dengan begitu Kecerdikan Abu Nawas tidak hanya membawa kebahagiaan dalam rumah tangganya Tetapi juga memberikan pelajaran kepada banyak orang di sekitarnya Pada suatu hari Abu Nawas pulang ke rumah setelah seharian pergi berkeliling di pasar Setibanya di rumah ia disambut oleh istrinya yang tampak cemberut dan kesat Dengan wajah penuh tanda tanya Abu Nawas bertanya Wahai istriku apa yang membuatmu tampak begitu marah pada hari ini Sang istri dengan nada yang keras menjawab Aku mendengar dari para tetangga bahwa engkau berbicara dengan wanita-wanita di pasar Apa maksudmu melakukan itu Abu Nawas? Apakah aku tidak cukup bagimu? Abu Nawas tersenyum dan mencoba menenangkan istrinya Namun semakin dia berbicara semakin cemburu dan curiga istrinya Ia merasa bahwa Abu Nawas mungkin sedang menyemunjikan sesuatu Merasa bahwa suasana semakin memanas Abu Nawas pun berpikir cepat Ia tahu bahwa jika terus berdebat Situasi ini tidak akan membaik Dengan kecerdasannya ia memutuskan untuk menghadapi rasa cemburu istrinya dengan cara yang berbeda Kau tahu bahwa istriku? Kata Abu Nawas dengan nada serius Sebenarnya aku sedang mempersiapkan hadiah istimewa untukmu Namun untuk menyelesaikannya aku harus bertemu dengan beberapa orang di pasar Percayalah semua yang kulakukan hari ini adalah untuk kebahagiaanmu Istrinya pun sedikit terkejut lalu bertanya Ada apa yang kau maksud wahai semua suamiku? Abu Nawas yang masih berpikir keras tiba-tiba menemukan ide yang brilian Ia berkata aku sedang mencari kain terbaik di pasar untuk menjahatkanmu pakaian yang paling indah Namun untuk menyelesaikannya aku harus bertemu dengan beberapa orang di pasar Percayalah semua yang kulakukan hari ini adalah untuk kebahagiaanmu semata Istrinya pun sedikit terkejut lalu bertanya Ada apa yang kau maksud wahai suamiku? Abu Nawas yang masih berpikir keras tiba-tiba menemukan ide yang brilian Ia berkata Aku sedang mencari kain terbaik di pasar untuk menjahatkanmu pakaian yang paling indah Namun aku harus bertanya kepada para penjual wanita di pasar Karena mereka lebih mengerti tentang jenis kain yang dapat untuk wanita sepertinya Apakah kau tidak ingin memiliki pakaian yang paling cantik? Mendengar jawaban itu Hati istrinya yang semula dipenuhi jemburu mulai lulu Ia tersipu malu dan merasa bersalah telah menuduh Abu Nawas tanpa alasan yang jelas Maafkan aku wahai suamiku Aku tidak tahu bahwa engkau sedang melakukan semua itu untukku Abu Nawas tersenyum merasa lega karena berhasil meredakan situasi Ia pun berkata Tak apa wahai istriku Jemur itu wajar Karena itu tanda cintamu padaku Namun ingatlah Aku adalah suamimu yang setia Segala yang aku lakukan hanya demi kebaikan kita bersama Dengan cara yang cerdik Abu Nawas berhasil menghadapi rasa cemburu istrinya tanpa memperburuk keadaan Bahkan mengubahnya menjadi momen penuh kisah Saya kasih sayang antara mereka berdua Setelah Abu Nawas berhasil meredakan kecemburuan istrinya dengan kisah kain hadiah yang ia ciptakan Suasuna rumah kembali tenang Namun rasa cemburu Saya istri belum sepenuhnya redah dan hilang Beberapa hari kemudian saya istri kembali mendengar desas-desus dari para tetangga Tentang Abu Nawas yang terlihat berbicara dengan wanita lain di pasar Kali ini kecemburuan istrinya semakin memuncak Ketika Abu Nawas pulang ke rumah istrinya langsung menyambut dengan wajah masam dan berkata Aku mendengar lagi tentang pertemuanmu dengan wanita-wanita di pasar Apakah kau masih ingin membuatkan pakaian untukku Atau kau sedang memikirkan wanita lain Abu Nawas terdiam sejenak namun senyum tipis kembali menghiasi wajahnya Ia tahu bahwa kali ini ia harus membuat sesuatu yang lebih cerdik untuk membuktikan kesetiaannya Wahai istriku sepertinya kecemburuanmu masih ada Kata Abu Nawas Baiklah jika itu yang kau rasakan Aku akan membuktikan sesuatu kepadamu Apakah kau ingin ikut bersamaku ke pasar esok hari Saya istri yang penasaran dengan maksud Abu Nawas Segera setuju untuk ikut Keesokan harinya Abu Nawas dan istrinya berjalan bersama-sama menuju pasar Di sana mereka bertemu dengan para penjual kain yang pernah ia ajak bicara Setiap kali Abu Nawas berbicara dengan mereka Ia menjelaskan dengan sopan kepada istrinya bahwa percakapan tersebut Hanyalah tentang kain terbaik yang sedang ia cari Setelah berkeliling pasar dan melihat sendiri bahwa Abu Nawas tidak melakukan hal yang mencurigakan Kecemburuan istrinya pun mulai syurut Namun Abu Nawas tahu bahwa ia perlu melakukan sesuatu yang lebih untuk benar-benar menghilangkan keraguan di hati istrinya Dengan lembut Abu Nawas mengambil tangan istrinya dan berkata Wahai istriku, mari kita pulang dan aku akan tunjukkan sesuatu yang lebih berharga daripada kain atau barang apapun yang ada di pasar Mereka pun berjalan kembali ke rumah Setibanya di rumah Abu Nawas membuka sebuah kotak yang sudah ia siapkan Di dalamnya bukanlah kain atau hadiah fisik Melainkan sebuah surat yang ia tulis sendiri Surat itu berisi ungkapan cinta dan kesetiaan Abu Nawas kepada istrinya Ia menulis bahwa tiada wanita lain di hatinya selain sang istri Dan bahwa segala yang ia lakukan selama ini adalah demi kebahagiaan mereka berdua Mata istrinya berkaca-kaca saat membaca surat tersebut Ia menyadari betapa setianya Abu Nawas dan betapa besarnya cinta suaminya kepadanya Dengan penuh penyesalan dia berkata maafkan aku wahai suamiku Selama ini aku telah salah sangka padamu Kau selalu setia sementara aku terus dihantui oleh rasa cemburu Abu Nawas tersenyum lembut dan menjawab Tak apa wah istriku cemburu adalah tanda cinta Namun kita harus selalu saling percaya Dengan begitu rumah tangga kita akan selalu harmonis Sejak saat itu sang istri tak lagi mudah tersurut oleh rasa cemburu Ia belajar untuk lebih percaya kepada suaminya Dan hubungan mereka semakin erat Serta dipenuhi dengan kasih sayang Setelah membaca surat cinta dari Abu Nawas Hati sang istri benar-benar lulu Ia menyadari betapa dalamnya Kasih sayang suaminya dan betapa bodohnya Ia telah membiarkan rasa cemburu menguasai dirinya Abu Nawas dengan kebijaksanaannya yang khas Berhasil tidak hanya meredakan kecemburuan istrinya Tetapi juga memperkuat ikatan cinta mereka Sambil menatap Abu Nawas dengan mata penuh haru Sang istri berkata wahai suamiku Aku berterima kasih karena kau telah bersabar menghadapiku Selama ini aku terlalu dipenuhi oleh rasa cemburu yang muta Kau selalu setia dan penuh kasih sayang Sedangkan aku sering terjebak dalam perasaan keburuk Abu Nawas tersenyum lembut Memegang tangan istrinya Dan berkata Wahai istriku Dalam rumah tangga Cemburu itu wajar Namun Kita harus selalu ingat Bahwa cinta Harus diiringi Oleh kepercayaan Ketika kepercayaan tumbuh Cinta akan semakin kuat Dan tak tergoyakan Sejak saat itu Hubungan Abu Nawas dan istrinya semakin harmonis Sang istri belajar untuk lebih mengendalikan emosinya Dan mempercayai suaminya Abu Nawas pun terus membuktikan kesetiaannya Dengan selalu memperlakukan istrinya dengan lembut dan penuh perhatian Waktu terus berlalu Dan rumah tangga mereka menjadi contoh keharmonisan di kalangan tetangga Setiap kali ada yang bertanya bagaimana mereka bisa menjaga hubungan mereka tetap kuat Abu Nawas dengan bijak berkata Kunci dalam rumah tangga adalah saling memahami Percaya Dan bersabar Tak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan kebijaksanaan dan cinta yang tulus Dengan begitu Kecerdikan Abu Nawas tidak hanya membawa kebahagiaan dalam rumah tangganya Tetapi juga memberikan pelajaran kepada banyak orang di sekitarnya Tamat Pada suatu hari Abu Nawas pulang ke rumah setelah seharian pergi berkeliling di pasar Setibanya di rumah ia disambut oleh istrinya yang tampak cemburu dan kesan Dengan wajah penuh tanda tanya Abu Nawas bertanya Wahai istriku apa yang membuatmu tampak begitu marah pada hari ini Sang istri dengan nada yang keras menjawab Aku mendengar dari para tetangga bahwa engkau berbicara dengan wanita-wanita di pasar Apa maksudmu melakukan itu Abu Nawas Apakah aku tidak cukup bagimu Abu Nawas tersenyum dan mencoba menenangkan istrinya Namun semakin dia berbicara semakin cemburu dan curiga istrinya Ia merasa bahwa Abu Nawas mungkin sedang menyembunjikan sesuatu Merasa bahwa suasana semakin memanas Abu Nawas pun berpikir cepat Ia tahu bahwa jika terus berdebat situasi ini tidak akan membaik Dengan kecerdasannya ia memutuskan untuk menghadapi rasa cemburu istrinya dengan cara yang berbeda Kau tahu bahwa istriku Kata Abu Nawas dengan nada serius Sebenarnya aku sedang mempersiapkan hadiah istimewa untukmu Namun untuk menyelesaikannya aku harus bertemu dengan beberapa orang di pasar Percayalah semua yang kulakukan hari ini adalah untuk kebahagiaanmu Istrinya pun sedikit terkejut lalu bertanya Ada apa yang kau maksud wahai semua suamiku Abu Nawas yang masih berpikir keras tiba-tiba menemukan ide yang brilian Ia berkata aku sedang mencari kain terbaik di pasar untuk menjahatkanmu pakaian yang paling indah Namun untuk menyelesaikannya aku harus bertemu dengan beberapa orang di pasar Percayalah semua yang kulakukan hari ini adalah untuk kebahagiaanmu semata Istrinya pun sedikit terkejut lalu bertanya Ada apa yang kau maksud wahai suamiku Abu Nawas yang masih berpikir keras tiba-tiba menemukan ide yang brilian Ia berkata aku sedang mencari kain terbaik di pasar untuk menjahatkanmu pakaian yang paling indah Namun aku harus bertanya kepada para penjual wanita di pasar Karena mereka lebih mengerti tentang jenis kain yang dapat untuk wanita sepertinya Apakah kau tidak ingin memiliki pakaian yang paling cantik Mendengar jawaban itu Hati istrinya yang semula dipenuhi jemburu mulai lulu Ia tersipu malu dan merasa bersalah telah menuduh Abu Nawas tanpa alasan yang jelas Maafkan aku wahai suamiku Aku tidak tahu bahwa engkau sedang melakukan semua itu untukku Abu Nawas tersenyum merasa lega karena berhasil meredakan situasi Ia pun berkata Tak apa wahai istriku Jember itu wajar karena itu tanda cintamu padaku Namun ingatlah aku adalah suamimu yang setia Segala yang kulakukan hanya demi kebaikan kita bersama Dengan cara yang cerdik Abu Nawas berhasil menghadapi rasa cemburu istrinya tanpa memperburuk keadaan Bahkan mengubahnya menjadi momen penuh kisah Saya kasih sayang antara mereka berdua Setelah Abu Nawas berhasil meredakan kecemburuan istrinya Dengan kisah kain hadiah yang ia ciptakan Suasuna rumah kembali tenang Namun rasa cemburu Sa istri belum sepenuhnya redah dan hilang Beberapa hari kemudian saya istri kembali mendengar Desas-desus dari para tetangga tentang Abu Nawas yang terlihat berbicara Dengan wanita lain di pasar Kali ini kecemburuan istrinya semakin memuncak Ketika Abu Nawas pulang ke rumah Istrinya langsung menyambut dengan wajah masam dan berkata Aku mendengar lagi tentang pertemuanmu dengan wanita-wanita di pasar Apakah kau masih ingin membuatkan pakaian untukku Atau kau sedang memikirkan wanita lain Abu Nawas terdiam sejenak namun senyum tipis kembali menghiasi wajahnya Ia tahu bahwa kali ini ia harus membuat sesuatu yang lebih cerdik Untuk membuktikan kesetiaannya Wahai istriku sepertinya kecemburuanmu masih ada Kata Abu Nawas Baiklah jika itu yang kau rasakan Aku akan membuktikan sesuatu kepadamu Apakah kau ingin ikut bersamaku ke pasar esok hari Saya istri yang penasaran dengan maksud Abu Nawas Segera setuju untuk ikut Keesokan harinya Abu Nawas dan istrinya berjalan bersama-sama Menuju pasar Di sana mereka bertemu dengan para penjual kain yang pernah ia ajak bicara Setiap kali Abu Nawas berbicara dengan mereka Ia menjelaskan dengan sopan kepada istrinya bahwa Percakapan tersebut Hanyalah tentang kain terbaik yang sedang ia cari Setelah berkeliling pasar dan melihat sendiri bahwa Abu Nawas tidak melakukan hal yang mencurigakan Kecemburuan istrinya pun mulai syurut Namun Abu Nawas tahu bahwa ia perlu melakukan sesuatu yang lebih untuk benar-benar menghilangkan keraguan di hati istrinya Dengan lembut Abu Nawas mengambil tangan istrinya dan berkata Wahai istriku Mari kita pulang dan aku akan tunjukkan sesuatu yang lebih berharga daripada kain atau barang apapun yang ada di pasar Mereka pun berjalan kembali ke rumah Setibanya di rumah Abu Nawas membuka sebuah kotak yang sudah ia siapkan Di dalamnya bukanlah kain atau hadiah fisik Melainkan sebuah surat yang ia tulis sendiri Surat itu berisi ungkapan cinta dan kesetiaan Abu Nawas kepada istrinya Ia menulis bahwa tiada wanita lain di hatinya selain sang istri Dan bahwa segala yang ia lakukan selama ini adalah demi kebahagiaan mereka berdua Mata istrinya berkaca-kaca saat membaca surat tersebut Ia menyadari betapa setianya Abu Nawas dan betapa besarnya cinta Suaminya kepadanya Dengan penuh penyesalan dia berkata maafkan aku wahai suamiku Selama ini aku telah salah sangka padamu Kau selalu setia sementara aku terus dihantui oleh rasa cemburu Abu Nawas tersenyum lembut dan menjawab Tak apa wahai istriku cemburu adalah tanda cinta Namun kita harus selalu saling percaya Dengan begitu rumah tangga kita akan selalu harmonis Sejak saat itu sang istri tak lagi muda tersurut oleh rasa cemburu Ia belajar untuk lebih percaya kepada suaminya Dan hubungan mereka semakin erat Serta dipenuhi dengan kasih sayang Setelah membaca surat cinta dari Abu Nawas hati sang istri Benar-benar lulu Ia menyadari betapa dalamnya Kasih sayang suaminya Dan betapa bodohnya ia telah membiarkan rasa cemburu Menguasai dirinya Abu Nawas dengan kebijaksanaannya yang khas Berhasil tidak hanya merendahkan kecemburuan istrinya Tetapi juga memperkuat ikatan cinta mereka Sambil menatap Abu Nawas dengan mata penuh haru Sang istri berkata Wahai suamiku Aku berterima kasih karena kau telah bersabar menghadapiku Selama ini Aku terlalu dipenuhi oleh rasa cemburu yang muta Kau selalu setia dan penuh kasih sayang Sedangkan aku sering terjebak dalam perasaan keburuk Abu Nawas tersenyum lembut Memegang tangan istrinya Dan berkata Wahai istriku Dalam rumah tangga cemburu itu wajar Namun kita harus selalu ingat bahwa cinta harus diiringi oleh kepercayaan Ketika kepercayaan tumbuh Cinta akan semakin kuat dan tak tergoyakan Sejak saat itu hubungan Abu Nawas dan istrinya semakin harmonis Sang istri belajar untuk lebih mengendalikan emosinya dan mempercayai suaminya Abu Nawas pun terus membuktikan kesetiaannya dengan selalu memperlakukan istrinya dengan lembut dan penuh perhatian Waktu terus berlalu dan rumah tangga mereka menjadi contoh keharmonisan di kalangan tetangga Setiap kali ada yang bertanya bagaimana mereka bisa menjaga hubungan mereka tetap kuat Abu Nawas dengan bijak berkata Kunci dalam rumah tangga adalah saling memahami, percaya, dan bersabar Tak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan kebijaksanaan dan cinta yang tulus Dengan begitu kecerdikan Abu Nawas tidak hanya membawa kebahagiaan dalam rumah tangganya Tetapi juga memberikan pelajaran kepada banyak orang di sekitarnya Tamat Pada suatu hari Abu Nawas pulang ke rumah setelah seharian pergi berkeliling di pasar Setibanya di rumah ia disambut oleh istrinya yang tampak cemberu dan kesat Dengan wajah penuh tanda tanya Abu Nawas bertanya Wahai istriku apa yang membuatmu tampak begitu marah pada hari ini Sang istri dengan nada yang keras menjawab Aku mendengar dari para tetangga bahwa engkau berbicara dengan wanita-wanita di pasar Apa maksudmu melakukan itu Abu Nawas apakah aku tidak cukup bagimu Abu Nawas tersenyum dan mencoba menenangkan istrinya Namun semakin dia berbicara semakin cemburu dan curiga istrinya Ia merasa bahwa Abu Nawas mungkin sedang menyemunjikan sesuatu Merasa bahwa suasana semakin memanas Abu Nawas pun berpikir cepat Ia tahu bahwa jika terus berdebat Situasi ini tidak akan membaik Dengan kecerdasannya ia memutuskan untuk menghadapi rasa cemburu istrinya dengan cara yang berbeda Kau tahu bahwa istriku Kata Abu Nawas dengan nada serius Sebenarnya aku sedang mempersiapkan hadiah istimewa untukmu Namun untuk menyelesaikannya aku harus bertemu dengan beberapa orang di pasar Percayalah semua yang kulakukan hari ini adalah untuk kebahagiaanmu Istrinya pun sedikit terkejut lalu bertanya Ada apa yang kau maksud wahai semua suamiku Abu Nawas yang masih berpikir keras tiba-tiba menemukan ide yang brilian Ia berkata aku sedang mencari kain terbaik di pasar Untuk menjahatkanmu pakaian yang paling indah Namun untuk menyelesaikannya Aku harus bertemu dengan beberapa orang di pasar Percayalah semua yang kulakukan hari ini adalah untuk kebahagiaanmu semata Istrinya pun sedikit terkejut lalu bertanya Ada apa yang kau maksud wahai suamiku Abu Nawas yang masih berpikir keras tiba-tiba menemukan ide yang brilian Ia berkata aku sedang mencari kain terbaik di pasar Untuk menjahatkanmu pakaian yang paling indah Namun aku harus bertanya kepada para penjual wanita di pasar Karena mereka lebih mengerti tentang jenis kain yang dapat untuk wanita sepertinya Apakah kau tidak ingin memiliki pakaian yang paling cantik Mendengar jawaban itu Hati istrinya yang semula dipenuhi cemburu mulai lulu Ia tersipu malu dan merasa bersalah Telah menuduh Abu Nawas tanpa alasan yang jelas Maafkan aku wahai suamiku Aku tidak tahu bahwa engkau sedang melakukan semua itu untukku Abu Nawas tersenyum merasa lega karena berhasil meredakan situasi Ia pun berkata Tak apa wahai istriku Cemburu itu wajar karena itu tanda cintamu padaku Namun ingatlah Aku adalah suamimu yang setia Segala yang kulakukan hanya demi kebaikan kita bersama Dengan cara yang cerdik Abu Nawas berhasil menghadapi rasa cemburu istrinya Tanpa memperburuk keadaan Bahkan mengubahnya menjadi momen penuh kisah Sakasih sayang antara mereka berdua Setelah Abu Nawas berhasil meredakan kecemburuan istrinya Dengan kisah kain hadiah yang ia ciptakan Suasuna rumah kembali tenang Namun rasa cemburu Sakasih sayang istri belum sepenuhnya redah dan hilang Beberapa hari kemudian Sakasih sayang istri kembali mendengar desas-desus dari para tetangga Tentang Abu Nawas yang terlihat berbicara dengan wanita lain di pasar Kali ini kecemburuan istrinya semakin memuncak Ketika Abu Nawas pulang ke rumah istrinya Dan langsung menyambut dengan wajah masam dan berkata Aku mendengar lagi tentang pertemuanmu dengan wanita-wanita di pasar Apakah kau masih ingin membuatkan pakaian untukku Atau kau sedang memikirkan wanita lain Abu Nawas terdiam sejenak namun senyum tipis kembali menghiasi wajahnya Ia tahu bahwa kali ini ia harus membuat sesuatu yang lebih cerdik Untuk membuktikan kesetiaannya Wahai istriku sepertinya kecemburuanmu masih ada Kata Abu Nawas Baiklah jika itu yang kau rasakan Aku akan membuktikan sesuatu kepadamu Apakah kau ingin ikut bersamaku ke pasar esok hari Saya istri yang penasaran dengan maksud Abu Nawas Segera setuju untuk ikut Keesokan harinya Abu Nawas dan istrinya berjalan bersama-sama Menuju pasar Di sana mereka bertemu dengan para penjual kain yang pernah ia ajak bicara Setiap kali Abu Nawas berbicara dengan mereka Ia menjelaskan dengan sopan kepada istrinya bahwa Percakapan tersebut Hanyalah tentang kain terbaik yang sedang ia cari Setelah berkeliling pasar dan melihat sendiri bahwa Abu Nawas tidak melakukan hal yang mencurigakan Kecemburuan istrinya pun mulai syurut Namun Abu Nawas tahu bahwa ia perlu melakukan sesuatu yang lebih untuk benar-benar menghilangkan keraguan di hati istrinya Dengan lembut Abu Nawas mengambil tangan istrinya dan berkata Wahai istriku Mari kita pulang dan aku akan tunjukkan sesuatu yang lebih berharga daripada kain atau barang apapun yang ada di pasar Mereka pun berjalan kembali ke rumah Setibanya di rumah Abu Nawas membuka sebuah kotak yang sudah ia siapkan Di dalamnya Bukanlah kain atau hadiah fisik Melainkan sebuah surat yang ia tulis sendiri Surat itu berisi ungkapan cinta dan kesetiaan Abu Nawas kepada istrinya Ia menulis bahwa tiada wanita lain di hatinya selain sang istri Dan Bahwa segala yang ia lakukan selama ini adalah demi kebahagiaan mereka berdua Mata istrinya berkaca-kaca saat membaca surat tersebut Ia menyadari betapa setianya Abu Nawas dan betapa besarnya cinta Suaminya kepadanya Dengan penuh penyesalan dia berkata maafkan aku wahai suamiku Selama ini aku telah salah sangka padamu Kau selalu setia sementara aku terus dihantui oleh rasa cemburu Abu Nawas tersenyum lembut dan menjawab Tak apa wahai istriku Cemburu adalah tanda cinta Namun kita harus selalu saling berjaya Dengan begitu rumah tangga kita akan selalu harmonis Sejak saat itu Sang istri tak lagi mudah tersurut oleh rasa cemburu Ia belajar untuk lebih percaya kepada suaminya Dan hubungan mereka semakin erat Serta dipenuhi dengan kasih sayang Setelah membaca surat cinta dari Abu Nawas Hati sang istri benar-benar lulu Ia menyadari betapa dalamnya Kasih sayang suaminya Dan betapa bodohnya ia telah membiarkan rasa cemburu menguasai dirinya Abu Nawas dengan kebijaksanaannya yang khas Berhasil tidak hanya meredahkan kecemburuan istrinya Tetapi juga memperkuat ikatan cinta mereka Sambil menatap Abu Nawas dengan mata penuh haru Sang istri berkata Wahai suamiku Aku berterima kasih Karena kau telah bersabar menghadapiku Selama ini Aku terlalu dipenuhi oleh rasa cemburu yang muta Kau selalu setia dan penuh kasih sayang Sedangkan aku sering terjebak dalam perasaan kaburuk Abu Nawas tersenyum lembut Memegang tangan istrinya Dan berkata Wahai istri ku Dalam rumah tangga Cemburu itu wajar Namun Kita harus selalu ingat bahwa cinta Harus diri Oleh kepercayaan Ketika kepercayaan tumbuh Cinta akan semakin kuat Dan tak tergoyakan Sejak saat itu Sejak saat itu hubungan Abu Nawas dan istrinya semakin harmonis Sang istri belajar untuk lebih mengendalikan emosinya dan mempercayai suaminya Abu Nawas pun terus membuktikan kesetiaannya dengan selalu memperlakukan istrinya dengan lembut dan penuh perhatian Waktu terus berlalu dan rumah tangga mereka menjadi contoh keharmonisan di kalangan tetangga Setiap kali ada yang bertanya bagaimana mereka bisa menjaga hubungan mereka tetap kuat Abu Nawas dengan bijak berkata Kunci dalam rumah tangga adalah saling memahami Percaya Dan bersabar Tak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan kebijaksanaan dan cinta yang tulus Dengan begitu kecerdikan Abu Nawas tidak hanya membawa kebahagiaan dalam rumah tangganya Tetapi juga memberikan pelajaran kepada banyak orang di sekitarnya Tamat Pada suatu hari Abu Nawas pulang ke rumah setelah seharian pergi berkeliling di pasar Setibanya di rumah ia disambut oleh istrinya yang tampak cemberu dan kesat Dengan wajah penuh tanda tanya Abu Nawas bertanya Wahai istriku apa yang membuatmu tampak begitu marah pada hari ini Sang istri dengan nada yang keras menjawab Aku mendengar dari para tetangga bahwa engkau berbicara dengan wanita-wanita di pasar Apa maksudmu melakukan itu Abu Nawas Apakah aku tidak cukup bagimu Abu Nawas tersenyum dan mencoba menenangkan istrinya Namun semakin dia berbicara semakin cemburu dan curiga istrinya Ia merasa bahwa Abu Nawas mungkin sedang menyembunjikan sesuatu Merasa bahwa suasana semakin memanas Abu Nawas pun berpikir cepat Ia tahu bahwa jika terus berdebat Situasi ini tidak akan membaik Dengan kecerdasannya ia memutuskan untuk menghadapi rasa cemburu istrinya dengan cara yang berbeda Kau tahu bahwa istriku Kata Abu Nawas dengan nada serius Sebenarnya aku sedang mempersiapkan hadiah istimewa untukmu Namun untuk menyelesaikannya aku harus bertemu dengan beberapa orang di pasar Percayalah semua yang kulakukan hari ini adalah untuk kebahagiaanmu Istrinya pun sedikit terkejut lalu bertanya Ada apa yang kau maksud wahai semua suamiku Abu Nawas yang masih berpikir keras tiba-tiba menemukan ide yang brilian Ia berkata aku sedang mencari kain terbaik di pasar untuk menjahatkanmu pakaian yang paling indah Namun untuk menyelesaikannya aku harus bertemu dengan beberapa orang di pasar Percayalah semua yang kulakukan hari ini adalah untuk kebahagiaanmu semata Istrinya pun sedikit terkejut lalu bertanya Ada apa yang kau maksud wahai suamiku Abu Nawas yang masih berpikir keras tiba-tiba menemukan ide yang brilian Ia berkata aku sedang mencari kain terbaik di pasar untuk menjahatkanmu pakaian yang paling indah Namun aku harus bertanya kepada para penjual wanita di pasar Karena mereka lebih mengerti tentang jenis kain yang dapat untuk wanita sepertinya Apakah kau tidak ingin memiliki pakaian yang paling cantik Mendengar jawaban itu Hati istrinya yang semula dipenuhi cemburu mulai lulu Ia tersipu malu dan merasa bersalah telah menuduh Abu Nawas tanpa alasan yang jelas Maafkan aku wahai suamiku Aku tidak tahu bahwa engkau sedang melakukan semua itu untukku Abu Nawas tersenyum merasa lega karena berhasil meredakan situasi Ia pun berkata Tak apa wahai istriku Cemburu itu wajar karena itu tanda cintamu padaku Namun ingatlah aku adalah suamimu yang setia Segala yang kulakukan hanya demi kebaikan kita bersama Dengan cara yang cerdik Abu Nawas berhasil menghadapi rasa cemburu istrinya tanpa memperburuk keadaan Bahkan mengubahnya menjadi momen penuh kisah Saya kasih sayang antara mereka berdua Setelah Abu Nawas berhasil meredakan kecemburuan istrinya dengan kisah kain hadiah yang ia ciptakan Suat-suatlah rumah kembali tenang Namun rasa cemburu Saya istri belum sepenuhnya redah dan hilang Beberapa hari kemudian saya istri kembali mendengar desas-desus dari para tetangga tentang Abu Nawas yang terlihat berbicara dengan wanita lain di pasar Kali ini kecemburuan istrinya semakin memuncak Ketika Abu Nawas pulang ke rumah istrinya langsung menyambut dengan wajah masam dan berkata Aku mendengar lagi tentang pertemuanmu dengan wanita-wanita di pasar Apakah kau masih ingin membuatkan pakaian untukku atau kau sedang memikirkan wanita lain Abu Nawas terdiam sejenak namun senyum tipis kembali menghiasi wajahnya Ia tahu bahwa kali ini ia harus membuat sesuatu yang lebih cerdik untuk membuktikan kesetiaannya Wahai istriku, sepertinya kecemburuanmu masih ada Kata Abu Nawas Baiklah, jika itu yang kau rasakan, aku akan membuktikan sesuatu kepadamu Apakah kau ingin ikut bersamaku ke pasar esok hari Saya istri yang penasaran dengan maksud Abu Nawas segera setuju untuk ikut Keesokan harinya Abu Nawas dan istrinya berjalan bersama-sama menuju pasar Di sana mereka bertemu dengan para penjual kain yang pernah ia ajak bicara Setiap kali Abu Nawas berbicara dengan mereka Ia menjelaskan dengan sopan kepada istrinya bahwa percakapan tersebut Hanyalah tentang kain terbaik yang sedang ia cari Setelah berkeliling pasar dan melihat sendiri bahwa Abu Nawas tidak melakukan hal yang mencurigakan Kecemburuan istrinya pun mulai syurut Namun Abu Nawas tahu bahwa ia perlu melakukan sesuatu yang lebih untuk benar-benar menghilangkan keraguan di hati istrinya Dengan lembut Abu Nawas mengambil tangan istrinya dan berkata Wahai istriku, mari kita pulang dan aku akan tunjukkan sesuatu yang lebih berharga daripada kain atau barang apapun yang ada di pasar Mereka pun berjalan kembali ke rumah Setibanya di rumah, Abu Nawas membuka sebuah kotak yang sudah ia siapkan Di dalamnya bukanlah kain atau hadiah fisik Melainkan sebuah surat yang ia tulis sendiri Surat itu berisi ungkapan cinta dan kesetiaan Abu Nawas kepada istrinya Ia menulis bahwa tiada wanita lain di hatinya selain sang istri Dan bahwa segala yang ia lakukan selama ini adalah demi kebahagiaan mereka berdua Mata istrinya berkaca-kaca saat membaca surat tersebut Ia menyadari betapa setianya Abu Nawas dan betapa besarnya cinta suaminya kepadanya Dengan penuh penyesalan ia berkata Maafkan aku, wahai suamiku Selama ini aku telah salah sangka padamu Kau selalu setia sementara aku terus dihantui oleh rasa cemburu Abu Nawas tersenyum lembut dan menjawab Tak apa, wahai istriku Cemburu adalah tanda cinta Namun kita harus selalu saling percaya Dengan begitu rumah tangga kita akan selalu harmonis Sejak saat itu Sang istri tak lagi mudah tersurut oleh rasa cemburu Ia belajar untuk lebih percaya kepada suaminya Dan hubungan mereka semakin erat Serta dipenuhi dengan kasih sayang Setelah membaca surat cinta dari Abu Nawas Satisang istri benar-benar lulu Ia menyadari betapa dalamnya kasih sayang suaminya Dan betapa bodohnya ia telah membiarkan rasa cemburu menguasai dirinya Abu Nawas dengan kebijaksanaannya yang khas Berhasil tidak hanya meredahkan kecemburuan istrinya Tetapi juga memperkuat ikatan cinta mereka Sambil menatap Abu Nawas dengan mata penuh haru Sang istri berkata Wahai suamiku Aku berterima kasih karena kau telah bersabar menghadapiku Selama ini aku terlalu dipenuhi oleh rasa cemburu yang muta Kau selalu setia dan penuh kasih sayang Sedangkan aku sering terjebak dalam perasaan keburuk Abu Nawas tersenyum lembut memegang tangan istrinya Dan berkata Wahai istriku Dalam rumah tangga cemburu itu wajar Namun kita harus selalu ingat bahwa cinta harus diiringi oleh kepercayaan Ketika kepercayaan tumbuh Cinta akan semakin kuat dan tak tergoyakan Sejak saat itu hubungan Abu Nawas dan istrinya semakin harmonis Sang istri belajar untuk lebih mengendalikan emosinya dan mempercayai suaminya Abu Nawas pun terus membuktikan kesetiaannya dengan selalu memperlakukan istrinya dengan lembut dan penuh perhatian Waktu terus berlalu dan rumah tangga mereka menjadi contoh keharmonisan di kalangan tetangga Setiap kali ada yang bertanya bagaimana mereka bisa menjaga hubungan mereka tetap kuat Abu Nawas dengan bijak berkata Kunci dalam rumah tangga adalah saling memahami Percaya Dan bersabar Tak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan kebijaksanaan dan cinta yang tulus Dengan begitu Kecerdikan Abu Nawas tidak hanya membawa kebahagiaan dalam rumah tangganya Tetapi juga memberikan pelajaran kepada banyak orang di sekitarnya Setiap rumah tangga pasti akan menghadapi ujian Salah satunya adalah perasaan cemburu Cemburu memang tanda cinta Namun jika tidak dengan didikan Bisa menjadi racun dalam hubungan Dari kisah Abu Nawas ini kita bisa mengambil hikmah bahwa dalam menghadapi pasangan yang pencemburu Diperlukan kebijaksanaan, kesabaran, dan komunikasi yang baik Abu Nawas menunjukkan bahwa dengan cara yang lembut dan cerdik Kita bisa menyelesaikan konflik rumah tangga tanpa memperburuk keadaan Ingatlah Bahwa Rasulullah SAW pun mengajarkan kita untuk bersikap lembut terhadap pasangan Dan selalu menjaga komunikasi yang baik Agar rumah tangga tetap harmonis Allahu'ala misawa Alhamdulillah itulah kisah Abu Nawas kali ini Yang penuh hikmah dan pelajaran bagi kita semua Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam menghadapi kondisi rumah tangga Serta selalu menjaga cinta dan kepercayaan kepada pasangan kita Jangan lupa untuk terus berdoa memohon kepada Allah SWT Agar selalu memberikan keberkahan dalam rumah tangga kita Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Agar mereka juga mendapatkan manfaat Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa